Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bungdars Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendaftaran CPNS dan juga P3K Guru 2023 Untuk pembahasan kali ini itu tentang cara upload berkasnya di SSCASN Baik untuk CPNS maupun untuk P3K Guru 2023 Silahkan bisa disimak videonya ya Supaya nanti teman-teman jangan sampai salah upload nanti ya Nah sekarang kita langsung masuk ke SSCASN nya saja Nah ini kebetulan kami sudah masuk di SSCASN ya Ini punya ponakan saya gitu Kebetulan ini daftarnya CPNS gitu Intinya sama sih dengan P3K Guru gitu ya Nah disini sebelum kita mengupload teman-teman Itu kita harus melihat batas akhirnya tanggal berapa Kalau ini kan tanggal 9 ya Jam 23.59 menit ini kita harus melihat ini ya Nah kemudian sebelum kita mengupload dokumen Ini kita harus mempelajari yang namanya panduannya Gitu ya Nah disini format berkas yang diterima itu hanya PDF dan JPG ya Atau JPG Sesuai dengan ketentuan perjenis dokumen Untuk ukuran minimal setiap berkas ini ya Setiap berkas ini Ini ukuran minimalnya itu 100 KB Dengan ukuran maksimal tergantung dari jenis berkas ini Gitu Kemudian di scan itu Kalau bisa menggunakan mesin scanner ya Supaya tidak blur dan bisa terbaca dengan jelas gitu Nah silakan ini bisa dibaca sendiri Nah akan kami jelaskan juga format-format dan ukurannya Supaya gampang diingat-ingat teman-teman Yang formatnya JPG atau JPG itu hanya pas foto dan KTP Ya dan KTP Kalau KTP ini ukuran maksimalnya itu 500 KB Minimalnya 100 Jangan lebih dari 500 KB Poknya di tengah-tengah antara 100 dengan 500 KB Ini KTP ya JPG Kita bahas yang JPG dulu Yang kedua pas foto Ini foto terbaru Latar belakangnya merah Minimalnya ini 100 KB Maksimalnya 500 KB Jadi jangan sampai lebih gitu Nah selain KTP dan pas foto Ini semuanya PDF Semuanya PDF Gitu Ukurannya minimalnya 100 Maksimalnya sesuai ketentuan yang disini Ini hampir Ini hampir Maksimalnya itu 100 KB Atau 1 MB Poknya jangan lebih dari 1000 KB Atau jangan lebih dari 1 MB Harus di tengah-tengah Antara 100 sampai 1000 KB ya Contoh yang formatnya Contoh yang formatnya PDF ya Surat pernyataan Surat lamaran Surat pernyataan Ijazah asli Transkrip nilai Semuanya PDF Jangan lebih dari 1000 KB Atau jangan lebih dari 1 MB Nah kalau kita sudah bisa memahami ini Baru kita upload ya Kebetulan ini Pondakan saya daftar CPNS Jadi disini mungkin Jenis dokumennya itu Berbeda dengan yang P3K Guru Tapi intinya untuk ukurannya itu Dengan formatnya hampir sama ya Oke teman-teman Sekarang kita ambil contoh yang ini ya Kalau kita ingin mengunggah contoh yang Surat lamaran kita klik Unggahan disini Kemudian kita klik Unggah PDF nya ya Yang sudah ada materinya gitu Nah ini surat lamaran kita klik disini Kita open ya Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai Unggah berhasil ya Nah unggah berkas berhasil Nah baiklah Sudah terunggah Kemudian setelah kita mengunggah semuanya Kita cek lagi Barangkali ada salah upload ya Teman-teman Contoh ini surat lamaran nih Kita lihat disini Nah kita cek ke bawah Sudah benar gitu ya Kemudian KTP juga Kita lihat Nah sudah benar Begitu seterusnya ya Ini surat pernyataan Kita cek Sudah benar ya Kemudian ijazah juga Kita cek lagi Sudah benar Kemudian transcript nilai Kita cek lagi Oke Nah sudah benar ya Kemudian pas foto juga Kita cek Nah setelah terunggah semua Baru kita ke selanjutnya Nah jika sudah semua diunggah Dan sudah di cek benar Silahkan klik selanjutnya Jadi pastikan ini ukurannya Itu harus sesuai ketentuan disini Dan juga formatnya Dan Jangan sampai salah upload Jangan sampai salah upload Nah itu saja mungkin untuk tutorialnya Mudah-mudahan bisa membantu Dan bermanfaat Untuk kita semuanya Terima kasih yang sudah like Dan subscribe Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh